Terima kasih. 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 Benar-benar, besarlah untungku Benar-benar, besarlah untungku Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku Mari kita mendasari kebahagiaan kita dengan satu pengakuan Yaitu bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang telah menjadikan langit dan bumi yang kasih setia yang kau selama namanya Kasihkan rumia dan damai sejahtera dari Allah bakwa kita Dan dari Tuhan Yesus yang datang Sebelum kita silakan Bapak Ibu Tuduh Sebelum kita mendengarkan kemah Tuhan Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kasih 184 Baiknya yang pertama dan yang kedua Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Walgita mengajarku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu miliknya Itu miliknya Di dalam hak kita Yesus sayang padaku Dia mati Ia mati bagiku Ia mati bagiku Dosaku dihapusnya Surga pun terbuka Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Bapak Ibu Tuhan Bapak Ibu Tuhan Bapak Ibu Tuhan Dengan anugerahmu Engkau berkenan Tugas kami Sebagian sebagai pengajar Ataupun seperti karyawan Kami ingin merenungkan Seluruh kehidupan Atau panggilan kami tersebut Di dalam terang firman Karena itu Bapak berkati Setiap firman Tuhan Yang akan kami pelajari Bersama Kuduskanlah setiap kami Dengan roh kudusmu Agar Perang firman Tuhan Kudus Bekerja Menginspirasi Memperdalam Wawasan pemikiran Tapi juga Memperkuat tugas Panggilankan Kami ingin merahkan Seluruh pemberitaan firmanmu Dari awal Sampai dengan akhirnya Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Besar Dari ayat Tuhan Kami siap Untuk mengingatkan firmanmu Amin Bapak ibu Yang dikasih oleh Tuhan Jika saya Mengajak kita Mengajak dari kita Masmur Sebagai rujukan Yang memang Bisa berkati Bagaimana saya Dalam tema Kompetensi Bilahi Untuk Tempatkan dalam Waktu Dan Relasi Yang tepat Masmur Pasal 1 Ayat 1 Sampai dengan 6 Baiklah kita baca Secara Ditani Atau responsif Demikian Masmur Pasal 1 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 6 Berbahagia Berbahagialah orang Yang tidak berdiri di dalam orang berdosa Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Ia seperti pohon yang ditanam Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Dan yang tidak layu daunnya Bukan demikian orang fasik Sebab itu orang fasik Tidak akan tahan Dalam Penghakiman Sebab Tuhan Mengenal jalan orang benar Sudara-sudara Ada satu kata yang ingin saya Kita pelajari bersama Yaitu Setelah kalimat Kesukannya Ialah taurat Tuhan Lalu ada kalimat Berikutnya Yang merenungkan Taurat itu Siang dan Merenungkan Ada Meditansi Dan Kita mengetahui bahwa Ada satu bagian di dalam Spiritualitas kita yang Bisa saya katakan Bahwa ini adalah Bagian yang utuh Yaitu Saya sebut dengan Praksis Praksis Dalam mengerti Bukan praktis Praksis Dalam arti P-R-A-X-I-S Mengandung di dalamnya Suatu aksi Yang dilandasi oleh Refresi Suatu aksi Suatu aksi yang mendalam Suatu aksi yang mempunyai makna Yang mempunyai Sesuatu yang Dasar yang kuat Kalau Dilandasi oleh Perhenung Oleh sebuah Refleksi Bukankah yang ditampilkan Dalam masmur ini Mau mengatakan Hal yang Suatu Yaitu Berbahagia orang yang Tidak berjalan Menuju pada Aksi Menurut nasir Orang Pasif Yang tidak berdiri Di jalan Orang Berdosa Lalu disitu Sebutkan Ada unsur Refleksi Tetapi Kesukanya Ialah Taurat Tuhan Dan Merenungkannya Siang dan Disana ada Satu aspek Perenungan Yang mengajak Orang Ikan Pada Seki Memorais Menghawal Tetapi Ada unsur Memperdalam Spiritualitas Adalah Kegiatan Rohani Yang ingin Mencapai Dimensi Kedalam Ketika Dimensi Kedalaman Itu Tidak tercapai Maka Seluruh Tindakan Tindakan Atau Perbuatan Perbuatan Aksi-Aksi Kita Itu Adalah Pada Tingkat Di permukaan Ada Satu Situasi Yang Danggal Kita Mengetahui Ketika Aksi Yang kita Lakukan Itu Tidak Dilandasi Oleh Dimensi Kedalaman Tetapi Dimensi Yang Sangat Di permukaan Supervisial Maka Disana Akan Menimbulkan Kebosanan Kita Melihat Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Berarti Lagi Apa Yang Sudah Kita Geluti Bertahun Tiba-tiba Kita Merasa Bahwa Itu Adalah Suatu Kesiasia Kita Menginginkan Bahwa Apa Apa Yang Kita Lakukan Adalah Dilandasi Oleh Sesuatu Yang Memang Memberikan Sebuah Nilai Yang Bukan Hanya Berarti Tetapi Ada Unsur Abadi Sudara-sudara Di dalam Konteks Kedalaman Itulah Menurut Tradisi Orang Yahudi Mereka Menyadari Akan Realitas Yang Tertinggi Infinite Being Aliyah Pelampau Dan Karena Itu Mereka Setiap Kali Merenungkan Taurat Mereka Memangkai Kipah Kipah Mau Mengatakan Bahwa Di atas Mereka Ada Satu Realitas Yang Lebih Tinggi Yang Menyadarkan Mereka Tentang Keterbatasan Kevanaan Dan Juga Keberdosaan Sehingga Di hadapan Realitas Yang Tertinggi Itulah Mereka Kemudian Merespon Bagaimanakah Yang Tertinggi Itu Ditemukan Di Dalam Dimensi Kedalaman Maka Ketika Bisa Menggabungkan Antara Kesadaran Akan Realitas Yang Tertinggi Infair B Itu Allah Yahweh Dan Kemudian Mereka Menemukan Di Dalam Firmanya Sebuah Proses Pendalaman Itu Maka Mereka Kemudian Bisa Menempatkan Aksi Mereka Dengan Aksi Yang Tepat Berbahagialah Orang Yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Fasid Yang Tidak Berdiri Jalan Orang Berdosa Yang Tidak Tujuk Dalam Kumpulan Benjemur Ada Sebuah Integritas Yang Terjalin Melalui Sbrikualitas Ketika Mereka Menemukan Realitas Yang Tertinggi Dan Kedalam Maka Aksi Ini Menjadi Satu Aksi Yang Membawa Ada Kekuatan Aksi Yang Sangat Powerful Di Dalam Tidak Tidak Yang Mungkin Tampaknya Sangat Sederhana Sudara-sudara Di Dalam Pengahaman Ini Maka Saya Diingatkan Akan Satu Pemikiran Yang Ditulis Oleh William James Buku William Jus Agak Lama Sehingga Judulnya Itu Lengkapnya Saya Kurang Tahu Tapi Isinya Saya Tahu Yaitu Bukunya Berjudul The Varieties Of Religions Experience Ada Berbagai Varietas Di Dalam Pengalaman Pengalaman Keagaman Itu Dan Dia Kemudian Meneliti Otobiografi Orang-orang Yang Dianggap Suci Dia Meneliti Dan Dia Menemukan Dimensi Dimensi Orang-orang Yang Dianggap Suci Itu Sebagian Disebut Dengan Mereka Mempunyai Jiwa Yang Sakit Dia Menggunakan Dengan Satu Istilah The Six Soul Jiwa Sakit The Six Soul Ini Menjadi Menurut William James Oleh Karena Di Dalam Pengalaman Keagaman Itu Ada Saat Dimana Mereka Itu Sampat Terputus Dengan Alam Dengan Keberadaan Yang Tertinggi It's a Divine Of Divine Of Being Ada Satu Perasaan Yang Tiba-tiba Mereka Merasa Kirinya Itu Tidak Berarti Satu Kekosongan Tetapi Pada Sisi Yang Lain William James Kemudian Mengatakan Bahwa Ternyata Kekosongan Yang Mereka Alam Itu Kemudian Menyadarkan Mereka Sehingga Kemudian Mereka Mencari Kepada Sesuatu Yang Dalam Dimensi Kedalaman Itu Dan Kemudian Mereka Menemukan Satu Realitas Yang Tertinggi Dan Kemudian Hidup Mereka Berubah Dan Mereka Mengalami Buah-buah Kehidupan The Fritz For Life Buah-buah Kehidupan Dan Itu yang dikatakan oleh William James Untuk melihat Apakah kita Mempunyai Jiwa yang sakit The Sick soul Atau Pikiran yang Sehat The Hilti Mindedness Istilah dari William James Dia berkata Lihatlah Dari Buah-buah Yang Mereka Melihat Orang Tersejangan Dari Katanya Lihat Dari Buah Jangan Buah itu Apaan Konkret Yang terlihat Yang Bukankah Dalam Konteks Ini Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Pemastur Pasal Satu Ayat Tiga Ya Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Amiran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunya Apa Saja Yang Diperbuat Yang Berhasil Ada The Free For Life Yang Dikontribusikan Yang Dipersembahkan Di Dalam Tugas Tugas Yang Setelah Tapi Membawa Satu Buah-buah Nah Dikontraskan Oleh Mas Fasal Satu Antara Ayat Satu Sama Dengan Ayat Tiga Dengan Ayat Empat Dan Lima Yang Disebutnya Dengan Orang Sakit Ini adalah Orang Sakit Dalam Pengertian The Sexo Istilah Dari William James Siwa Yang Sakit Sehingga Mereka Tidak Mampu Menghasilkan Buah-buah Yang Dan Bentuknya Yang Nyata Dari Orang Fasik Ini Adalah Mereka Seperti Sekam Yang Ditiukkan Angin Sebab itu Orang Fasik Tidak Akan Tahan Dalam Penghakiman Begitu Pula Orang Berdosa Dalam Perkumpulan Orang Benar Dia Tidak Tahan Di Dalam Satu Kondisi Yang Menekan Bukankah Apa Yang Dikemukakan Di Dalam Konsep Ini Pemahaman Ini Juga Bisa Kita Terlapkan Sejauh Mana Kita Mempunyai Daya Tahan Di Dalam Satu Situasi Yang Kerap Kali Kita Alami Mas Lutinisme Yang Bisa Membuat Kita Jatuh Kepada Kebosan Di Dalam Relasi Relasi Tertentu Yang Membuat Kita Merasa Terluka Dan Setidak Lagi Hope Di Dalam Bukasi Disana Kita Diajak Untuk Kembali Mampu Menemukan Panggilan Kita Aksi Kita Ini Didasarkan Kepada Dimensi Kedalaman Barulah Disana Kita Akan Menyadari Realitas Infinite Of Being Dari Allah Ilmu Dan Disitu Kita Kemudian Menempatkannya Secara Tepat Disahat Yang Semacam Ini Maka Tidak Mudah Seandainya Kita Sedang Ditiru Oleh Angin Jaman Kita Akan Tetap Mampu Bertahan Kita Akan Tetap Mampu Memberikan Makna Dari Kehidupan Kita Tersebut Sudah Sudah Yang Dikas Oleh Tuhan Sikal Demikian Makna Dari Praksis Ini Kata Kunci Tersebut Antara Aksi Dan Refleksi Itu Harus Merupakan Sebuah Gaya Hidup Kita Lifestyle Sejauh Mana Kita Memang Merenungkan Memikirkan Dengan Mendalang Kebenaran Kita Berada Di Dalam Satu Jaman Yang Memang Membuka Kita Merangsang Kita Untuk Tahu Banyak Itu Yang Kita Ingin Tahu Banyak Tapi Tahu Banyak Hal Tidak Berarti Kita Menang Hanya Jumlah Kuantitas Yang Kita Tahu Cepok Cepok Banyak Tapi Unsur Kedalaman Itu Adalah Kekasan Kita Dalam Membangun Spirit Tahu Banyak Tapi Naman Dalam Andalah Lebih Baik Tahu Sedikit Tapi Mendalam Karena Tahu Sedikit Tapi Mendalam Biasanya Mempunyai Aksinya Lebih Dalam Lebih Efektik Lebih Kuat Lebih Powerful Lebih Berpengaruh Membawa Dampak Tetapi Membawa Dampak Dan Pada sisi Yang lain Tidak Bisa Menyadari Tentang Yang Tertinggi Lalu Kita Menganggap Diri Kita Yang Tertinggi Nah Ini Kemudian Kita Ekspresikan Di Dalam Relasi Kita Saya Yang Tertinggi Maka Disitu Terus Terus Relasi Itu Ketika Kita Menyadari Allah Yang Tering Realitas Yang Yang Dikambarkan Dengan Memakai Kipar Maka Kita Juga Akan Men-sinkronize Diri Kita Pada Posisi Yang Lebih Tepat Tidak Sobong Tapi Juga Tidak Bentuknya Andalah Hadir Dengan Berman Sudah 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 Apa Dikatakan Juga Di Dalam Masmur Ayat Yang Ketiga Pasal Satu Dia Seperti Pohon Yang Ditempatkan Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buah Yang Pada Musim Dan Saya Yakin Walaupun Ini Dilihat Ekspresif Yang Dapat Sehingga Musim Ekspresif Buah Disini Pasti Adalah Sesuatu Yang Sehat Yang Baik Yang Konstru Kita Suka Melihat Bahwa Tanpa Kedalaman Tanpa Menyadari Tentang Realitas Yang Tertinggi Itu Ada Begitu Banyak Agama Agama Yang Menampilkan Diri Menghasilkan Buah Yang Beracun Dia Menghasilkan Buah Yang Beracun Buah Yang Mematikan Karena Itu Dalam Konteks Ini Kita Sedang Dikuji Bersama Bagaimanakah Supaya Buah Yang Kita Berikan Yang Kita Hasilkan Dalam Refleksi Kita Ini Menghasilkan Buah Yang Memang Membawa Kesejahteraan Bagaimana Kita Lihat Bahwa Fenomena Pada Apat 21 Agar Menampilkan Kekerasan Tapi Juga Dengan Sebuah Kebangga Dan Salah Penulis Dari Buku The End Of Bits Buku The End Of Bits Mengatakan Apa Dalam Buku The End Of Bits Religion Is The Of Evil Jadi Agama Itu Sudah Delahkan Dan Segala Jadi Dalam Pemahaman Ini Dibukakan Satu Kesadaran Bahwa Ternyata Agama-agama Itu Memang Menanyatakan Kebenaran Tapi Kebenaran Itu Tidak Didasarkan Kepada Dimensi Kedalangan Dan Realitas Yang Tertinggi Maka Sejarah Agama-agama Itu Diteruai Dengan Jejak-jejak Kita Merindukan Sebuah Perubahan Di Dalam Paradigma Setiap Omen Untuk Kehidupan Yang Lagi Mendalam Dan Kedalaman Itu Akhirnya Kita Temukan Dalam Bentuk Yang Konkret Berjumpa Kita Dengan Sesah Kedalaman Tidak Hanya Kita Temukan Di Teks Teks Buku Kedalaman Kita Temukan Di Dalam Pasal Dalam Relasi Yang Dissebut Dengan Kasih Mari Kita Menemukan Realitas Kedalaman Di Dalam Tidak Relasi Kita Bersama Dengan Saudara Saudara Kita Disini Kasih Tuhan Berkerja Di Dalam Kehidupan Kita Bersama Amin Kita Naikan Beberapa Kopodos Sifat Saudara Tidak 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 Saya Memimpinkan Jadi Saya Mau Kesetiaan Tapi Saya Mohon Tidak Semua Hal Namun Sudara Untuk Pansar Tidak Kemudian Untuk Tidak Saya Mendoakan Kemudian Untuk Yang Sakit Ada Tiga Orang Saudara Matthew Pembangunan rumah sakit 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 Ketika saat ini dalam beberapa bulan terakhir dia sedang masih dalam penanganan perawatan, penanganan pengobatan Tuhan kami mohon Tuhan berikan penguatan badannya Sehingga pengharapannya, penanganan imannya kepadamu tetap memperteguh dia untuk menjalani pengobatan yang harus dia jalani saat ini Kuatkan dia, kuatkan saudara-saudara yang lain yang turut mendukungnya dan pakai kami juga untuk menopang dia Bapak dalam surga kami juga berdoa untuk tekan kami yang lain, seorang dosen di fakultas kedokteran Berkeliling Tuhan saat ini dia sedang terparing, walau tidak lagi di rumah sakit Sedang dirawat dalam perawatan jalan di rumah adiknya Kami mohon Tuhan, Tuhan menguatkan dia Sehingga pada waktu-waktu tertentu ketika harus ke rumah sakit itu pemiksaan itu semua boleh berjalan dengan baik Ketika di rumahnya juga boleh dirawat dengan baik, kami menerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Kuatkan juga adiknya yang membantu merawatnya saat ini Sehingga mereka pun, siapapun yang menopangnya juga Tuhan berikan kesehatan Kami juga berdoa untuk saudara kami, Heresia Tekan sekerja yang ada di bagian penustakaan Tuhan, saat ini pas ke operasi Ada yang perlu terus ditanangi dalam pengobatan perawatan jalan baginya Kami berdoa bagi suaminya untuk terus menopang mendukungnya Ketika harus mengangkatnya rumah sakit atau ruang jalan Berikan kesehatan kepada keduanya Tuhan Sehingga baik Ibu Malaysia Juga terus semakin boleh dikulihkan Tetapi suaminya pun tetap diberikan kesehatan Manakal harus membagi waktu kehidupannya Bekerja dan menopang segini Pun demikian, siapapun mereka yang sudah sakit Kami berdoa Mohon kiranya Tuhan memberikan penguatan kepada mereka semua Atau orang-orang yang ada di sekitarnya Kami menyalahkan seluruh kerinduan kami Seluruh kesehatan kami dengan mereka Mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami menyalahkan juga untuk setiap kali yang boleh bersuka cita Dari bulan tahun Dan Tuhan memberikan sehingga kami boleh menambah satu momen Untuk paham Hingga kami Mendoakan dengan ucapan syukur kami Untuk Bapak Bapak Tuhan, Bisa semua Untuk berubah kau Tanda 24 Agustus Pada hari ini Kami juga doakan untuk Petra Juna Dian Pemingkan 24 Agustus Bapak Wawan Iskandar Tanda 25 Agustus Ibu Riana Mariana Rahabur Bumam Bapak Chris Herawan Tanda 27 Ibu Agustina Dutik Tanda 27 Ibu Ligi yang beratang Tanda 28 Bapak Ahri Saputer Tanda 28 Bapak Hedra Sutardio Tanda 29 Dan Bapak Ucikan Tanda 29 Selagi Tanda 29 Tanda 29 Tanda 29 Tanda 28 Itu patut 30 Tanda 30 Tanda 29 Tanda 29 Doakan 29 supaya mereka didikan kesehatan, damai sejata, dan kehidupan pribadi dan keluarga serta pekerjaan pelayanan mereka. Mari kita berdoa untuk pembangunan rumah sakit. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami sudah boleh melihat kasih Tuhan melalui pembangunan rumah sakit yang sudah boleh dimulai lagi. Tuhan, kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, melihatlah segala kesulitan, segala yang masih harus dipersiapkan oleh baik pengurus maupun Dewan Medik. Tuhan, tolonglah Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi, baik kepada pengurus maupun Dewan Medik untuk boleh menyiapkan semuanya ke depan, ya Bapak. Tuhan, bila masih ada permasalahan untuk mempersiapkan keuangan, kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Tuhan yang menolong kami untuk boleh mendapatkan jalan keluar hingga rumah sakit ini, boleh telah diselesaikan dengan sepenuhnya. Tuhan yang menolong segala rencana, segala upaya, Tuhan yang memberkati, biar semuanya boleh melihat jika rumah sakit ini terwujud. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mempersiapkan tidak hanya di dalam pembangunan fisik, kiranya Tuhan juga yang menolong mempersiapkan sistem yang harus disiapkan, pengelolaan rumah sakit. Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada pengurus dan Dewan Medik, Bapak. Agar semuanya boleh disiapkan ke depan, bukan hal yang mudah Tuhan untuk menyiapkan semua itu. Karena itu Tuhan kami memohon campur tangan Tuhan di dalam semuanya itu. Biarlah rumah sakit ini pada akhirnya boleh kami lihat menjadi satu berkat bagi orang-orang di sekitar, bagi jemaat, bagi Indonesia, bagi masyarakat Tuhan pada umumnya. Biarlah rumah sakit ini boleh menjadi tempat untuk mahasiswa kami belajar dan melayani. Juga untuk dosen-dosen kami. Tuhan, biarlah mahasiswa kami boleh melihat bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk mereka juga boleh mengertikan profesinya untuk memuliakan engkau melalui profesi mereka. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh rencana keberadaan rumah sakit ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sudah boleh melihat pimpinan hingga saat ini. Dan kami percaya Engkau akan melanjutkannya hingga rumah sakit ini boleh menyatakan kasih Tuhan pada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya kami berdoa untuk proses berkuliah yang sangat terganjil 2015-2016. Biarkan Alkomo berkat di Fakultas Ekonomi, RT Ika, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Kedokteran yang mulai berkuliah pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Diakarlah setiap kami para dosen, kau pakai dengan kuasa, lu dengan rohikmat, dengan pengetahuan, dan juga dengan relasi kasih sehingga kami makin memberdayakan para mahasiswa dan disitu kuasa-Mu yang menyelamatkan kudidinya. Bahkan Tuhan inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Selamat kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini, makanan secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawah ini, dalam pencobaan, mainkan lepaskan kami dari yang jahat. Semoga Allah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama demanya. Amin, amin. Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang terima kasih, saya ingin untuk kita panggil berkiri, kita akan menanyikan kejadian menutup dalam kemampuan kita saat ini, berkiri dari KC 188, Yaplangkaku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasihnya membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbing. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkaku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih membimbingku. KC 188, Yaplangkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak untuk administrasinya, untuk bidangnya, tapi nanti kalau sudah kita benahi, kantornya akan kembalikan ke ruang kelas MM yang sekarang ada di lantai junction. Karena TMM semua pekuliannya akan dipindah ke lantai dasar setelah LBPM pindah ke ruang yang telah disediakan. Jadi supaya pekulian MM lebih teratur dan juga masih selain MM yang kebanyakan masih laluan, malam bisa langsung ke tempat-tempat, tidak terlalu sulit dijadikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sama-sama saling bersalaman, selamat siang, selamat selayang. Terima kasih.